Intro Bahwa kami datang ke sini atas nama masyarakat pedagang pasar Di kabupaten pemanggung yang diwakili oleh masyarakat pedagang pasar Nasirco Yang pertama kami ingin menyampaikan Itu yang pertama kami menolak dan ingin Bapak Tito Manggung mencabut perbun nomor 100 Itu yang pertama Lerat nama masyarakat Kemudian kami minta untuk diterbitkan kembali surat izin menempati Kami surat izin menempati kami Baik pedagang Los maupun pedagang Kios Yang bahwasannya Selama ini kami telah merasa Surat izin kami telah dirampas Kemudian Kemudian kami juga ingin mengatakan Baian Kami mematukan Ongkos tiambak Tadi saya sudah dengar semua yang disampaikan oleh Pak Haryadi Juga Pak Marzi Pak Marianto Semua sudah disampaikan Saya sudah mendengar semua Saya tidak menutup mata apa yang sudah terjadi di masa lalu Bergarah-garahnya Bergarah-garahnya para pedagang Adir Joses sudah dengar semua ceritanya Meskipun waktu itu saya belum jadi Bupati Temanggung Saya tahu persis banyak yang utang sana-sini, utang bank, belum guna Berbagai permasalahan terjadi Nganti pedagang dong istighosa Barang kelonggekertos Memang Bapak Ibu sekalian Jadi menyelesaikan masalah Ritur Saya siap mencabut perbuk Tetapi sebelumnya perbukannya dicabut dulu tahun 19 Nah perbukannya mencabut ya DPR Karena perbuk ini cantolannya itu yang perda Ngetok paper book itu karena amanat perda Saya siap Oke yang pertama Saya variati saya siap Oke sekarang kita Selanjutnya kami ingin mengatakan Alasan-alasan kami Kenapa kami datang kemari Menyampaikan aspirasi ini Itu adalah yang pertama Yang perlu diketahui oleh Bapak-Bapak yang ada di anggota DPR ini Bahwa keadaan perekonomian Kabupaten Temanggung Khususnya masyarakat pedagang Dengan adanya pandemi COVID-19 ini Kami belum pulih betul 117 tahun 2021 DPR sepakat hari ini juga Melayangnya dicabut Langsung mencabut Hari ini juga DPR sepakat Karena kami adalah representasi banyak semuanya Ketika jangan menangis Kami menangis Maka dari itu Jangan berat Jangan berat Jangan berat